musik 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 karena ketika dia oper gigi posisi nah ini kan penghubung sama kupling jadi ini tertahan seiring dengan pedal dia akan menekan mangkok dan bersamaan dengan perpindahan giginya mangkok ini berhenti jadi tidak ada berhentikan sama sekali ketika perpindahan gigi di motor RC atau yang sudah menggunakan sistem rem ganda ini kang bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kang bro selamat bertemu kembali bersama pak channel pagi hari ini mudah mudahan kang bro kang bro semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin nah kang bro untuk kesempatan pagi hari ini dan dalam video kali ini saya akan kembali lagi berbagi ya sharing kepada kang bro-kang bro semua ini melanjutkan di pekerjaan RC 110 ya yang kemarin kita bongkar kita belah total di lindungan dilakukan pergantian stang seher lacher bandul juga seher kolter seher kak bro ya karena mesinnya jebol dan alhamdulillah ini sudah hampir selesai tinggal ini perakitan di bagian kopling ya dan kali ini dan dalam video kali ini saya akan bagikan ke teman-teman yaitu proses pemasangan dan perakitan di bagian koplingnya kang bro akan tapi sebelum kita lanjut ke perakitannya kang bro jangan lupa untuk selalu dukung channel saya supaya lebih berkembang dan saya lebih giat dan lebih semangat untuk berbagi sesuatu yang bermanfaat kepada teman-teman semua kepada kang bro-kang bro semua di bidang otomotif perbaikan sepeda motor ya kang bro ya oke lanjut kang bro oke kang bro pertama-tama kita pasang dulu bagian terkuplingnya kang bro ya terkupling ini fungsinya untuk menekan ya kang bro ya ini disini ada juga penutup nah seperti ini dia fungsinya ada pillar disini kang bro ya pillar ini fungsinya ketika ditekan pedal dia akan mendorong plat ini nah ini kan ketemu disini kang bro mendorong bagian ini otomatis ketika dia terdorong dia akan menggerakkan di ujung sini untuk menekan setut yang disini kang bro begitu oke lanjut kita pasang untuk bagian couplingnya kang bro nah di dalam motor RC ini sudah menggunakan masih menggunakan coupling sistem diafragma kang bro ya sistem diafragma itu artinya tidak menggunakan pegas atau pair ya jadi pegasnya menggunakan sistem plat seperti ini kang bro ini plat berbentuk cekung ya dengan di kunci seperti ini ini dinamakan sistem diafragma ada beberapa motor pada umumnya motor itu menggunakan sistem coupling dengan pair biasa itu kang bro ya kan tapi di RC ini sudah sogun ya untuk tipe-tipe motor yang sekarang yaitu ada motor jupiter robot vega ZR itu sudah menggunakan coupling diafragma seperti ini kang bro nah ini cukup simpel kang bro untuk proses dan sistemnya sistem kerjanya yaitu cukup dia nah ini ada setut ya ini namanya setut pendorong platnya dia akan terdorong oleh setut ketika dia dapat dorongan otomatis plat yang disini akan bergerak muncul sini kang bro dan otomatis juga di bagian plat pertemuan plat kumpeling sama blendersnya ini akan ada rungga ya sehingga itu akan memutus tenaga dari gigi sekunder atau gigi yang ada di poros engkol atau krek asnya kang bro seperti itu kang bro dan ini cukup simpel dan praktis menurut saya ya untuk sistem diafragma seperti di RC ini tidak usah bengkar-bengkar tinggal pasang di asnya lalu kita kunci pakai ring snap itu ya iya ini untuk kupering diafragma di RC kang bro ya seperti ini ya praktis oke kang bro sebelum kita rakit bagian-bagian atau komponen-komponen dari sebuah motor itu ya sambil kita rakit jangan lupa juga buat sambil kita cek bagian-bagian bagiannya kang bro contohnya ini kang bro bos untuk yang ada di sini ya krek as di sini ada o-ring kang bro nah ini o-ring ini sangat penting kang bro untuk menghambat oli ya oli mesin supaya tidak masuk ke ruang bilas atau ruang kalter kang bro makanya untuk ring ini usahakan jangan sampai rusak kalaupun terjadi rusak atau retak atau pecah ya usahakan ganti baru sil yang ada di sini kang bro oke kita pasang ya kang bro ya ini masih bagus oke sekarang lanjut kita pasang koplingnya ini namanya gigi sekunder kang bro gigi penghubung ya ini posisinya di sini kang bro nah kalau sudah seperti itu ya kang bro tinggal ini tinggal kita kancing pakai ring snap atau ring pengancing ya ring pengunci seperti ini kang bro jadi di sini tidak menggunakan baut pengunci kang bro cuma di kunci ini sama ini ring snap namanya ini kang bro cukup simple pastikan juga untuk ring pengancingnya ini benar-benar masuk ke dalam lubangnya kang bro ya supaya tidak cepat nantinya oke seperti ini kang bro ya lalu kita masukkan untuk setut kuplingnya oke sekarang lanjut untuk cek bagian kampas gandanya kang bro untuk kampas ganda masih bagus oke ya masih bagus banget ini masih bagus berikut mangkoan mangkoannya juga masih oke mas bro masih bagus ya nah ini yang istimewa dari one way di RC ini kang bro dia one way nya sudah menggunakan besi ya kalau motor-motor lain biasanya di sini bagian rumah penornya ini menggunakan atom atau fiber itu kang bro ya jadi ini sudah menggunakan menggunakan besi kang bro sangat kuat ini kang bro mantap oke langsung saja kita pasang masih bagus ini nah sambil kita putar-putar kang bro supaya benar-benar mapan pada pertemuan giginya ya oke oke ini di sini juga ada apa ini ya ini namanya rem ganda kang bro ya namanya bukan rem atau apa ya yang pasti fungsinya ini untuk menahan mangkok gandanya ini kang bro ini fungsinya yaitu untuk mengurangi hentakan saat oper gigi jadi makanya di RC ini perpindahan giginya sangat halus karena ketika dia oper gigi posisi nah ini kan penghubung sama kupling ya jadi ini tertahan kang bro seiring dengan pedal yang ditekan dia akan menekan mangkoknya ini set begitu dan bersamaan dengan perpindahan giginya dia mangkok ini berhenti kang bro set jadi tidak ada hentakan sama sekali ketika perpindahan gigi di motor RC atau yang sudah menggunakan sistem rem ganda ini kang bro nah ini istimewa sekali ini kang bro untuk RC ini oke lanjut kita pasang yang lainnya terima kasih terima kasih oke oke kang bro ini one way juga sudah terpasang ya ini one way starter kang bro tapi ini sudah tidak berfungsi kang bro karena ini sudah tidak ada one way nya ya nah ini ketika bulat balik bisa diputar tapi ini harus tetap kita pasang kang bro karena ini juga untuk penahan di kampas gandanya ini kang bro meskipun sudah tidak berfungsi tapi kita pasang saja kang bro oke kang bro sudah terpasang ya tinggal kita kunci murnya lalu kita tutup oke kang bro oke kang bro sudah terpasang semua ya untuk bagian-bagian kupling di RC100 ini sudah selesai tinggal nanti kita pasang tutupnya kang bro jadi seperti itu ya proses untuk pemasangan bagian kupling di RC100 dan bagian-bagiannya kang bro sangat simpel sekali dan sangat mudah untuk dipasang di RC100 ini kang bro oke sampai disini dulu videonya mudah-mudahan bermanpangat dan mohon maaf jika ada kesalahan kekurangannya sampai ketemu lagi di video selanjutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih